Intro Apa kabar semuanya? Doa saya semua pemirsa dimanapun anda berada mengalami semua yang sungguh amat baik Saya ajak saudara membaca di dalam kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-13 dikatakan dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama, kian kaya dan menjadi sangat kaya pastikan anda mengikuti sampai selesai apa yang akan saya bahas karena akan memberkati hidup anda menarik sekali ketika saya membaca di dalam Amplified Bible ya dikatakan bahwa Jadi perhatikan ada tiga kata yang berbeda kalau dalam teks bahasa Indonesia muncul tiga kali kata kaya tapi kalau di dalam teks bahasa Inggris Amplified Bible ada tiga kata yang berbeda yaitu Great, Wealthy, and Distinguished Saya percaya bahwa Tuhan mau setiap kita to be Great, Wealthy, and Distinguished Hallelujah Great artinya besar, hebat, bermutu tinggi di atas rata-rata Saya percaya Tuhan pingin anda Great Yang kedua adalah Wealthy Wealthy bicara mengenai sebuah kehidupan yang makmur, yang berlimpah-limpah, yang sejahtera dan yang ketiga adalah Distinguished menjadi pribadi yang terhormat, terkemuka, teristimewa, dan berbeda Amen Lalu apa maksud Tuhan? Tuhan mau supaya setiap kita, saudaraku yang pertama memiliki kuasa memberkati dengan hidup kita menjadi Great, Wealthy, and Distinguished kita punya kuasa memberkati Kejadian pasal 26 ayat 14 berkata bahwa Ishak itu berlimpah-limpah kambing, domba, dan anak buahnya Artinya apa? Bahwa Ishak memiliki kuasa untuk memberkati Kehidupan kekristenan itu ada untuk diberkati dan untuk memberkati Amen Dan yang kedua Tuhan mau supaya kita punya kuasa pengaruh Dalam kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-16 dikatakan Abimelek menjumpai Ishak dan berkata Hei kamu sudah lebih berkuasa dari kami Apa artinya? Ishak punya kuasa pengaruh yang luar biasa Kekristenan hadir untuk berpengaruh Kekristenan hadir untuk berdampak Katakan Amen Dan yang ketiga Memiliki kuasa kesaksian Kejadian pasal 26 ayat 28 Abimelek lagi-lagi datang sama timnya para leadersnya dan berkata Kami telah melihat sendiri dengan mata kami Kami telah melihat sendiri Dengan saksama kami memperhatikan hidupmu Dan kami melihat Tuhan menyertai hidupmu Artinya apa? Artinya Ishak punya kuasa kesaksian Nah saudaraku perhatikan Tuhan menetapkan tujuan dalam kekristenan kita Supaya kita punya kuasa memberkati Kuasa pengaruh dan kuasa kesaksian Supaya kita punya kuasa memberkati Kuasa pengaruh dan kuasa kesaksian Maka Tuhan mau Kita punya kualitas ini dulu Great Menjadi orang yang bermutu tinggi Hebat berkualitas Di atas rata-rata Amen Dan yang kedua Welty Kehidupan kita Kehidupan yang sejahtera Berlimpah makmur Dan yang ketiga Kehidupan kita Tampil berbeda Menjadi pribadi yang istimewa Terhormat dan terkumuka Menjadi distinguished Itu adalah akibat Daripada ketika Be great Dan kemudian be wealthy Ketika kita be great Dan be wealthy Maka kita menjadi orang yang Distinguish Jadi rumusnya Kalau Anda mau jadi distinguished Maka Anda harus To be great first Kemudian to be wealthy Maka akibatnya adalah To be distinguished Untuk apa kita menjadi To be distinguished Yaitu supaya kita punya Kuasa memberkati Kuasa pengaruh Dan kuasa kesaksian Salam inspirasi Dari Singapura Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!